Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid, halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi, yaitu adalah script dari game blog spread Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya, selanjutnya kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah cukup di klik aja, nanti bakal diarahin ke alamat selanjutnya, lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, selanjutnya kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini ya teman-teman ya Nah ini scriptnya simple aja, kalau kalian jalanin bakalan noki juga atau keyless, jadi bakalan langsung buka gini ya Bagian awalnya nanti tampilannya itu masuk di infonya, jadi kayak ada info-info karakter kita, terus disini ada info discordnya mereka Kalau misalnya kalian mau join nih, bisa langsung aja cek-cek lewat sini kayak gini Nah disini kalian juga bisa lihat dari karakter kita itu udah dapetnya apa aja Tapi ini gak terlalu akurat tuh ya, biasanya ada yang kelewat atau yang ngebug gitu tuh ya Langsung aja masuk ke bagian mainnya, bagian mainnya tuh simple-simple aja, kayak untuk select weapon tinggal pilih aja, delay Kalau delaynya ini 0 itu gak disaranin tuh ya, jadi sarannya itu pakai 175 sama developernya Dan kalau misalnya kalian lihat ini ada bahasa yang gak mudah dipahami atau gak bisa dipahami tuh ya Bisa langsung di skip aja gak apa-apa, pakainya di yang 185 gini, itu lebih rekomen kalau menurutku tuh ya Tapi kalau misalnya kalian mau pakai 175 pun gak masalah ya Optional aja tuh ya, terus kalau misalnya kalian lihat bagian atas ini gak paham ini apa gitu bahasanya langsung di skip aja Settingannya juga gak perlu kalian setting-setting Langsung masuk aja ke bagian menu farm tuh ya Tinggal kalian klik aja kalau menu farm atau farm sekitar, mastery kayak gitu semuanya dipahami kok tuh ya bahasanya tuh Jadi farmnya kayak gitu rapi banget, udah gak ada efek-efeknya juga gak perlu di setting-setting macam-macam tuh ya Kalau untuk farm sekitarnya kalian bisa lihat sendiri nih Tampilannya kayak gitu tuh ya udah rapi juga gak perlu di setting pun udah oke tuh ya tuh Nah di bagian sininya ada chest farm, terus ada chest yang ngebling-ngebling gitu tuh ya Juga bisa kalian pakai, terus ada kayak prince, docking, boss farm kayak gitu tuh ya Tuh ada settingan-settingan di bagian bawah, untuk settingannya juga sama kalau misalnya kalian lihatnya disini Untuk kayak bring kayak gitu kalian paham bisa di setting, tapi kalau misalnya ada beberapa settingan yang gak paham nih kayak gini bahasanya nih Itu bisa kalian skip aja ternyata, gak perlu kalian setting juga ternyata, karena untuk settingan defaultnya dari developernya itu udah bagus Paling yang kalian bisa setting itu di bagian sini ternyata, kayak posisi Y nya kalian rasa misalnya 45 ini kejauhan, kalian bisa kurangin ke 35 atau 30 Supaya kalau misalnya nanti kalian mastery terus skillnya itu gak bisa jauh jaraknya, itu bakalan tetep kena ke CNPC nya ternyata Cuma bagian bawah kayak settingan master ini, kalian bisa setting aja kalian pakai free tapah, misalnya aku lagi pakai portal nih ya Jadi biarin aja skill Z nya aja yang aktif, contohnya kayak gitu ternyata Kayak gini, terus kita langsung masuk ke menu selanjutnya aja Di sini ada untuk fighting style kayak gini, material-material, ini masih mudah dipahami ternyata Nah untuk mastery kita langsung coba jalanin, kalau pakai portal bakal kayak gimana ternyata nih Kayak gini tampilannya, pakai di settingan 25% udah bagus aja, portal nya juga udah langsung kena ternyata Skillnya, jadi kalau misalnya kalian skillnya itu gak kena atau kejauhan, yang tadi aku bilang teman ya Jadi tinggal kalian ubah aja, nah kita langsung ubah aja teman ya, jangan pakai portal Karena memang portal itu mastery nya agak PR, jadi kalau misalnya kalian yang normal-normal aja gitu Misalnya kitsune kayak gini, kalau misalnya kalian mau pakai, itu tinggal masuk aja ke menu main Settingannya tinggal kalian setting aja skillnya kayak gini, terus tinggal langsung balik lagi ke sini teman ya Terus tinggal diaktifin untuk mastery lagi teman ya tuh Jadi kalau misalnya kalian yang pakai skill-skill biasa sih, itu pastinya udah oke-oke aja tuh ya Langsung selesai tuh ya, simple aja kayak gitu untuk mastery nya bagus-bagus aja Terus juga ini scriptnya, kalau misalnya kalian jalanin di mobile atau emulator tuh Jadi dia gak lag-lag juga tuh ya tuh, jadi dia masih tetap smooth Tapi kalau di PC sih super smooth ya tuh, kayak ini tampilannya ya lah Oke aja, terus bagian maunya body sword, kayak ini ya quest-quest gitu, soul guitar, CDK Tuh edit hunter, edit hunter juga ada hopnya kayak gitu, kita bisa tau juga progressnya udah sampai berapa Terus disini juga gak spawn atau enggak bisa dicek tuh ya tuh Dan macam-macam lihat tuh ya, kayak bone farm juga ada nih bagian bawah sini Terus observation juga kalian bisa lihat udah berapa observation kalian levelnya Terus ini ada legendary sword, enchantment, kayak gitu tuh Dan beberapa quest-quest lainnya lah bagian bawahnya ya Terus bagian sini kalian bisa lihat untuk tingkatin stat dari karakter, kayak gitu Terus bagian bawahnya disini ada untuk mirage, mirage nya juga bagus tuh ya Ada summon mirage nya, terus ada teleport ke mirage, remove walk Nah di bagian bawahnya juga ada kitchen event tuh ya, jadi udah ada juga tersedia Terus kalau misalnya turun lagi bagian bawah, disini ada untuk si event Cuma si eventnya udah kucoba tuh ya, beberapa kali dia itu ngebug tuh ya Kayak misalnya gak bisa nge-spawn botnya, terus dia Kalau udah nge-spawn juga nanti jalan bisa keluar dari gamenya, jadi gak bagus Kalian bisa pake punyanya azure v2, atau gak kalian bisa pake punyanya rage Nah, untuk di bagian si eventnya Langsung aja kita skip tuh ya, karena si eventnya gak gitu bagus Untuk v4 nya sih udah oke aja buat pull effort dan lain sebagainya, oke aja Terus teleport ke door nya juga udah ada tuh ya nih Disini komplit trial nya juga udah tersedia Tapi ini gak terlalu lengkap gitu tuh ya, untuk auto trial nya Masih banyak script-script lain Yang lebih lengkap, lebih bagus ada buat pvp nya juga Kalian bisa cek aja di script-script lain yang udah aku share tuh ya Banyak banget, tinggal kalian pilih mau pake yang mana tuh ya Nah, terus di bagian sininya, juga ada untuk player buat pvp kayak gitu tuh ya Untuk teleport, biasanya sih dipake buat teleport aja Kalau untuk pvp pake script khusus Yang auto bounty atau yang untuk aim lock kayak gitu temennya ya Terus bagian bawahnya raid, raid nya juga simpel aja Udah lengkap semuanya Disini juga kalau misalnya kalian liat nih, ada unstore feed yang dibawah 1M Ini buat unstore temennya ya Jadi kalau kalian gak paham bahasanya, ini buat unstore gitu Terus bagian bawahnya ada teleport lab nya, simpel-simpel aja lah temennya Terus bagian bawah sini, ada teleport Teleport nya udah NPC ada, island ada Terus teleport sih juga ada, jadi udah semuanya lengkap lah temennya Untuk teleportnya, hitungannya kayak gitu Terus bagian sininya, shop-shop nya Shop nya juga lengkap, ada harganya juga jadi enak temennya ya Terus feed sama ESP ya, seperti biasa ada yang snap nya Terus random, terus ada store feed, bring feed, udah semuanya lengkap lah ESP nya juga banyak banget, kalian bisa pilih mau pake apa Nah disini juga ada untuk yang ini sebenernya main-main juga Kalau misalnya kalian mau pake ini kayak gini Cuma aku gak gitu tau bahasanya apa, jadi gak aku klik Jadi langsung aja kita skip aja Ke bagian MSC yang terakhir Disini ada untuk ya, copy job ID kayak gini Kalau kalian mau join server temen kalian kayak gitu supaya lebih gampang Terus disini juga ada open UA, change theme kayak gitu Highlight, grafik-grafik lah kayak gini ya, TFK dan lain sebagainya Di bagian bawahnya juga kalian bisa pake-pake juga disini Dan yang paling bawah sih pastinya grafik Dan yang terakhir itu harusnya buat ability Kayak gini Jadi mungkin kurang lebih gitu aja temennya untuk video kali ini Salah satu script yang oke juga Kalian bisa langsung test aja karena noki atau gila juga Jadi kalian tinggal langsung test, kalau gak cocok bisa langsung ganti ke script lainnya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat penen yang udah nonton videonya Buat penen yang suka semua videonya bisa di like Dan buat penen yang gak suka semua videonya bisa di dislike Terus buat penen yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa jangan ke discord, ada di deskripsi buat discordnya Dan buat penen yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan lanjutkan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you, see you next time, bye bye